Horas Steel series Apex 7 TKL Gimana pengalaman saya? Yuk kita bahas Unboxing keyboard Jadi kemarin saya beli keyboard Agak telat sih sebenarnya Keyboard ini tuh saya beli Untuk keperluan work from home Dan bukan work from home sih Jadi karena kebutuhan juga Selama ini saya gak punya keyboard eksternal Keluhan yang selama ini saya Ngerasakan itu misalnya kalau saya pakai Laptop yang Mac itu kan panas Terus pakai ROG juga Kadang kalau lama-lama dipakai ngerendor itu panas Jadi tangan saya agak kurang nyaman Ini saya putuskan untuk beli keyboard Biar monitor khusus Hanya untuk sebagai monitor Terus ada keyboard ada mouse juga Jadi saya gak ada bersentukan dengan perangkat kerasnya Jadi gak ngerasa panas secara nonton Oke langsung aja kita unboxing ya Kotaknya besar Ternyata Harganya sedikit Oke lah ya Keyboard Steel Series Apex 7 Harganya sekitar 2 juta Oke Ini unitnya Di dalam dusnya Ada unitnya Terus ini udah kosong Ini ada hand restnya Itu tadi ya Oke itu aja ya Jadi konten kali ini saya cuma unboxing Sampai ketemu di video selanjutnya dan Kolas Oke jadi konten kali ini saya akan ngebahas pengalaman saya ya Jadi pengalaman saya selama menggunakan keyboard ini sekitar 2 bulan sejak awal WFH Sebenarnya dulu saya pengen banget nih punya setup PC yang utuh Berarti ada monitor Ada keyboard ada mouse Dan ada PC nya gitu kan Tapi sampai sekarang belum kesampaian untuk PC nya Oke dan karena WFH ini Saya harus mantengin laptop terus nih Jadi saya harus tetap berada di keyboard laptop ya Dan membuat saya ini kadang-kadang ngerasa gak nyaman gitu untuk lama-lama Jadi saya putuskanlah untuk beli keyboardnya dulu walaupun PC nya belum nanti Jadi saya putuskanlah untuk membeli keyboard ini Tapi ini pendapat saya ya Jadi saya perlu tekankan lagi Ini adalah pendapat saya Saya perlu keyboard ini Karena sesuai dengan kebutuhan saya Untuk gaming, untuk editing Dan saya butuhkan ini juga karena Dia ada bantalan Jadi ada wrist restnya Jadi untuk pergelangan tangan kamu itu Kalau misalnya kamu ngetik disini itu gak bakal Bukan gak bakal capek sih Jadi bakal lebih nyaman lah Dan mungkin bisa tahan lebih lama gitu Ya mungkin biasanya cuma 3 jam Kalau ini kamu bisa 4 jam mungkin gitu ya Jadi pergelangannya gak berasa lebih capek Tapi kembali lagi saya tekankan Saya beli ini karena ini sesuai dengan kebutuhan saya Gimana menurut kamu ya? Silahkan tulis di kolom komentar ya Oke jadi saya bakal bahas dulu pengalaman saya Dari sisi material Oke Yang membuat saya memilih ini Itu karena bahannya itu dari Aircraft Aluminium Alloy Bahannya dia itu udah bahan yang digunakan Untuk bikin pesawat gitu loh Itu bahasa marketingnya oke lah Premium, kesan premiumnya oke banget Terus dari segi keycapsnya Ini menurut saya finishingnya oke Bagus, ada backlitnya juga Ada tombol kontrolnya juga di atas Ini bisa kalian customize sendiri LED nya juga bisa di customize sendiri Dan dari segi kenyamanannya Menurut saya, saya bisa menggunakan keyboard ini dalam waktu yang lama Saya pakai wrist rest nya ya Jadi untuk tempat pergelangan tangan saya Jadi saya bisa lebih nyaman aja Terus dari material ini Tempat pergelangan ini menurut saya ini oke Ini dari bahan karet gitu ya Ini karet Kalau pesaingnya itu kan ada yang Dia itu kayak ada busa di dalamnya Tapi ini karet, ini empuk enak sih Kenapa saya pilih ini juga gak terlalu besar Gitu gak terlalu bongsor Ditaruh tangan tuh enak nyaman Kayak bahan karet gitu loh Oh ya untuk tipe keyboard ini Yang saya beli adalah tipe red switch Kenapa saya pilih ini? Karena memang ini yang istilahnya general lah ya Yang biasa orang pakai Yang umum orang pakai ya Jadi dia ada red switch, ada blue switch, ada brown switch, ada omni Ini ya mungkin kalian bisa gunung juga maksudnya apa Tapi intinya adalah Dari setiap switch tadi itu Itu menentukan tekanan dari jari kalian Jadi kalau misalnya jari kalian agak gemuk Sebisa mungkin jangan pakai yang red switch Karena red switch itu cuma 50 kalau masalah Jadi nanti mungkin bisa jadi ketekan tombol yang lain Misalnya kalian mau tekan tombol A Totalnya ghosting gitu ya Jadi ketekannya itu tombol S Ataupun tombol yang ada di sekitar A Jadi saking empuknya itu Jadi dia menekan tombol yang lain Jadi switchnya itu terlalu ringan Kalau bisa pakai switch yang lain lah Silahkan kalian baca aja Tipe-tipenya itu red switch berapa Blue switch berapa Brown switch berapa Jadi kalian nanti bisa Bisa jadi bahan juga untuk memilih keyboard Menyesuaikan dengan besar tangan kalian Misalnya tangan kalian kecil ya Mungkin boleh pakai yang red switch Tapi kalau mungkin tangan kalian yang besar Yang ngetik itu bisa salah kemana-mana Ya tapi tergantung kebiasaan lagi sih Kembali lagi ya Oke jadi ada beberapa fitur yang saya suka dari keyboard ini Ini yang pertama Dia punya kontrol ya Tombol kontrol di atas Nah fungsinya itu untuk Apa ya volume Naik dan turunin volume Dan kemudian ini untuk play dan pause Ya menurut saya ini agak sedikit ngebantu lah ya Saat saya misalnya lagi nonton gitu kan Saya bisa langsung pause dari tombol ini Dan kalau misalnya saya mau naik turunin volume Misalnya saya lagi main game atau lagi editing Saya bisa naik turunin langsung dari sini Dan ada OLED display nya juga disini Yang bisa kalian custom Kalian bisa custom ini ada aplikasinya Jadi misalnya ini kan tulisannya still series Kalian bisa ganti tulisan ini misalnya jadi Nama kalian masing-masing Ataupun gambar Itu bisa Itu bisa banget Jadi nanti ada aplikasinya dari still series Oke terus Yang saya suka lagi itu Mode Apa ya Mode backlit nya itu ada banyak Kalau saya sekarang pakenya yang ini aja yang standar Jadi pada saat saya ketik Nah Kalian bisa juga ngeganti dengan pencet Logo still series Kemudian F9 Sorry Oke Kita ganti yang lain Itu Biasa ya Nah Ini kan agak beda nih Nah Ganti lagi Tuh Saya pakai default nya yang gini Saya tekan ini Itu ada efek LED nya Jadi kayak putih Biru gitu ya Simpel sih tapi saya seneng Dan Kalian juga bisa explore Explore lagi nih ya Karena di aplikasinya itu banyak banget yang bisa kalian customer sendiri Saya pribadi sih karena nggak terlalu Ya nggak terlalu penting untuk hal itu lah yang penting saya merasa nyaman Saya Lengan saya juga nyaman Untuk berlama-lama Nggak panas juga Saya rasa itu udah cukup Material nya juga udah bagus LED Ya Menurut saya ini udah keren Satu lagi juga ada USB disini Jadi misalnya kalau Saya ada flash disk Atau saya langsung mau nyolokin HP Saya bisa langsung coloknya disini Menurut saya ini juga membantu Banyak lah fitur-fiturnya yang sesuai dengan kebutuhan saya Oke jadi overall itu aja pengalaman saya Selama menggunakan keyboard ini ya Saya rasa cocok Dan Sama sekali nggak di-endorse lagi-lagi Karena nggak mungkin ada Channel dengan subscriber 2000 udah di-endorse Itu udah gila sih sebenarnya Oke Tapi kalau misalnya kalian mau ngirimi Merek lain untuk di-compare sama ini ya monggo ya Gak sih mustahil kayaknya Oke Jadi cukup segi untuk konten kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Horas Selanjutnya Sampai jika Sebelum Sebelum Terima kasih.